Sebuah video mengenai pegawai puskesmas yang senam diduga saat pasien antri viral di media sosial. Postingan video itu direkam pada salah satu puskesmas di Semarang, Jawa Tengah. Pengguna TikTok dengan akun bernama Edwali Geseng 17 membagikan momen saat ia mengunjungi puskesmas. Ia mengeluh karena pegawai puskesmas itu berjoget dan senam saat pasien sedang antri. Postingan video tersebut viral setelah ditonton puluhan ribu kali oleh netizen. Rekaman video semakin viral di media sosial setelah postingan diunggah ulang oleh akun Instagram atrakandeskormedia. Sebagai netizen mengecam aksi senam para pegawai puskesmas, meski begitu tak sedikit pula yang mendukung mereka. Akun Edwali Geseng 17 menjelaskan bahwa video ini direkam pada akhir Agustus lalu di salah satu puskesmas wilayah Semarang Timur. Postingan mencantumkan keterangan terkait kekesalan para pasien yang antri. Yang sakit tunggu antrian, yang antri joget tunggu gajian. Bunyi keterangan pada video. Layar pada ruangan menunjukkan antrian nomor A65 dan B40. Ada pula monitor lain yang menampilkan video senam. Tiga petugas berseragam PNS nampak berdiri serta menggerakkan bagian tubuh. Di sisi lain terdapat seseorang yang diduga pasien sedang duduk di depan beja pelayanan. Postingan video viral itu mendapat beragam komentar dari netizen. Sama, pernah kalamin juga. Tapi di RSUD. Dulu saya jaga malam pas libur saya dirawat. Manggir suster eh pada tidur semua di ruangan gitu. Gue langsung teriap ngomong isi kebun dinatang. Kata Ed Nigel. Keren back soundnya, seharusnya ada jatuh khusus buat senam. Itu kan sedang melayani, kenapa mesti senang di saat orang sakit nunggu antrian. Pilih aja jam di Rabu atau Jumat buat olahraga. Hari lain fokus layani masyarakat. Kritik Ed Z. Zaman serba susah. Eh kelakuan PNS malah tambah mumet. Balas Ed Zas. Ada pula netizen yang mendukung karena pegawai puskesmas itu hanya senam beberapa menit. Kalau dilihat dari antrian sudah siang. Mereka sepertinya lagi ice breaking biar badan gak kaku. Tulis Ed M. Senam pagi paling cuma 5 menit. Biar semangat kerja mungkin. Positive thinking aja. Pendapat Ed Pra. Dulu di puskesmas pernah kami yang datang memang diajak untuk senam singkat semuanya. Ungkap Ed Su. Dulu di puskesmas. 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 Terima kasih.